hai assalamualaikum jumpa lagi di bunga kuncup channel kali ini saya ingin berbagi tentang photoshop yaitu tentang bagaimana cara memasukkan teks eh memasukkan gambar dalam teks Oke kita kita buka aplikasi photoshopnya dulu setelah itu kita buat lembar kerjanya kita klik file terus klik menu Hai Oke kita ambil dengan ukuran custom yang dengan pakai pixel ini terserah kita yang mau pakai gimana setelah isi kita isi semua kita klik oke nah oke udah keluar sekarang kita ketikkan Hai huruf disini kita klik tool yang bersimbolkan huruf T ini tak klik disini tak bawah kita ketik disini Oke kita ketik nah udah 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 kita perbesar ukuran tulisannya Oke kini kira-kira terus kita duk karena ini saya ingin menurut Hai ini kita bisa membuat satu persatu dari satu huruf satu huruf begini dikasih gambar satu-satu tapi kalau kita ini untuk kali ini saya terangkan satu kata-satu kata aja biar cepat yang penting caranya sama oke oke kita pisahkan dulu bunga dan kuncup sekarang kita copy klik kanan Hai klik kanan terus klik duplikat layer klik oke udah disini yang ini kita tutup tinggal yang ini kita klik disini kita klik disini kita masuk klik disini lagi terus kita hapus yang ini kita klik disini kita buka yang ini kita tutup oke kita ganti hapus bunganya oke Nah setelah itu kita buka lagi ini nah kita kembali klik di move tool kita geser nih oke nah untuk ini biar ada di center kita blok dulu ini setelah di blok kita masih tetap di move tool kita klik pakai yang ini oke klik nah akhirnya bisa rata disini kita bisa bawa ke tengah oke udah selesai sekarang setelah ini kita ambil gambar yang ingin kita masukkan oke kita ambil gambarnya dulu gambar yang mana ya kegedean nggak yang ini asal aja ya oke yang ini kita tarik disini nah udah keluar disini kita klik disini biar masuk di dalam ini komputernya lemut ini komputernya lemut tuh kan udah masuk fotonya kebesaran kita ambil foto yang lain nah kita ambil foto yang lain yang agak kecil oke oke kita bawa kita lepas disini oke nah ini bisa bebas oke nah setelah ini kita tarik disini kita tarik disini kita lepas disini Wow nggak tahu apa jadinya uh nggak tahu apa jadinya uh oke disini oke disini apalah yang penting udah bisa masuk nah disini kita tarik disini kita tarik disini kita tarik disini kita klik alt kita cari sampai oke nah ini sudah menutupi garis ini nah untuk ini kita bisa taruh disini kita klik alt kita cari sampai sampai keluar tanda panah hitam nah setelah ada tanda panah hitam kita klik dan lepaskan oke udah masuk setelah masuk kita bisa atur penempatannya nah nah udah jadi deh di sini akhirnya udah masuk juga akhirnya selesai juga ini nah kita ambil foto yang satunya lagi nah yang ini ini juga kita tarik disini kita tarik kesini buka terus dilepas disini nah oke nah oke nah yang ini yang ini juga ini harus ditarik ke atas dipindah di sebelah di atasnya tulisan yang mau kita isikan oke oke udah masuk disini sama sama caranya kita klik alt disini sampai keluar tanda panah hitam nah udah terus kita klik lepaskan oke masuk deh udah jadi nah akhirnya sudah jadi fotonya udah masuk semua dan sekarang setelah ini kita mau mengedit ini tulisan akhirnya jadi kita bikin grup dulu nah klik disini bikin grup baru setelah itu kita kita blok semua yang ingin kita masukkan ke dalam grup nah kita klik semua setelah kita klik kita geser kita masukkan disini nah udah gabung jadi grup 1 nah udah jadi grup udah geser jadi sama grup kita blending option oke 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 nah setelah ini setelah ini kita akan blending option nah setelah di blending option kita klik disini klik ini nah kita klik drop shadow nah sudah nih jadi nih tuh udah kelihatan kan udah kelihatan terus kita atur speednya kita pakai yang ini aja oke udah selesai pakai yang itu kita klik speednya oke nah agak bagus size nya ditambahin oke oke nah kan agak bagus kan sekarang oke 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 di Setelah selesai, kita klik OK. Nah, jadi deh. Sekarang, kita sudah jadi. Dan kalau ingin ditambahin bagaimana dimodifikasi lagi, itu terserah kalian. Yang penting, caranya bagaimana cara memasukkan foto atau gambar ke dalam tulisan. Oke, terima kasih atas. Waktunya. Sampai jumpa di video yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.